Intro Kantor pengawasan dan pelayanan Bia Cukai Cabang Bontang menggelar Coffee Morning bersama para wartawan yang ada di Kota Bontang. Acara dengan tema sinergisitas maritim dan pers untuk memajukan Kota Bontang digelar Kamis 15 Desember kemarin. Acara yang berlangsung di Aula Kantor pengawasan dan pelayanan Bia Cukai Kota Bontang ini dihadiri staf ahli bidang ekonomi dan keuangan pemerintah Kota Bontang Baharudin. MAP bersama dengan perwakilan kantor Syabandar, Tanjung Laut, dan Syabandar Loktuan dari Polair Pores Bontang, France, serta perwakilan sejumlah perusahaan yang ada di Kota Bontang. Dalam arahannya Iwan menjelaskan tugas dari kantor Bia Cukai yaitu menfasilitasi perindustrian dan perdagangan, melakukan komoditi protektor serta revenue kolektor. Tugas kami ada tiga, yaitu industrial assistant dan trade facilitator. Artinya memfasilitasi perindustrian dan perdagangan. Kemudian kita lakukan community protector, mungkin kalau Bapak selain melihat di Net TV ada custom protection atau di E-news, ada acara perbatasan, itulah sebagian dari tugas kami. Kemudian yang terakhir revenue collector. Revenue collector itu di Indonesia dari hampir 2.000 triliun APBN kita, 500 triliun itu dipungut oleh Bia Cukai. Mewakili pengkot Bontang, Mbah Harudin yang hadir pada acara tersebut sangat mengapresiasi tinggi acara tersebut. Menurutnya, kegiatan yang baru pertama kali dilakukan ini bisa menjadi titik temu untuk menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tuan rumah, ya mudah-mudahan katanya tadi ini bisa berlanjut. Harapan kami juga demikian, mungkin satu bulan sekali atau dua bulan secara bergantian nanti. Apakah nanti di Polres dilaksanakan atau di Langal, silahkan nanti tempatnya di mana saja, bukan di sini saja, pemerintah kota juga menyiapkan tempat. Nanti Pertamina, PT Padap, PT Pupuk, dan Indomingo yang ada khususnya bergerak, ekspor-impor yang ada khususnya di kota Bontang. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih.